acara pernikahan pertama dilakukan di wanasabah yang diiringi oleh tim hadrah dan ibu-ibu pengantar sitopi merah ya guys ya ceritanya hari ini kita disuruh untuk jadi fotografer di acara pernikahan temen kita di desa sebelah ya guys disini pemuda dan warga sibuk untuk menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk acaranya agar berjalan dengan lancar ya guys ya lihat saja semuanya sibuk ya guys dan inilah pengantin mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya yang sudah dirias ya guys riasannya disini sangatlah cantik dan ganteng dikarenakan periasnya sudah pro ya guys ya kalau tidak percaya lihat saja ya guys disini acaranya akan dimulai namun masih menunggu tamu undangan yang belum datang ya guys ya lama-kelamaan semuanya pun kumpul dan sudah siap acaranya pun dimulai semuanya berbaris dari mempelai pengantin tim hadrah ibu-ibu pengantar si topi merah dan warga penyaksi akad nikah ya guys ya nah ini kita sudah jalan dan terlihat sangatlah rapi ya guys atau warga dan pemuda-pemudi acara ini pertama kali dilakukan di desa ini dan semoga acara ini bisa dilakukan oleh pengantin-pengantin seterusnya ya guys ya setelah berjalan dari rumah sampailah kita di pesantren tempat ijab kabul dilakukan ya guys ya lihat saja penyaksi akad nikah dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan warga anak-anak sudah kumpul ya guys ya nah pengantinnya kalau sudah di dalam itu pasti deg-degan dikarenakan ditonton banyak orang ya guys ya lama-kelamaan setelah pak kuwa datang penyaksi sudah kumpul jad kabulnya pun dimulai dan mari kita saksikan sama-sama ya guys ya nah kan sudah sah guys kalau masalah sah itu pasti rame banget dah ya guys setelah itu pemberian kata-kata mutiara untuk kedua mempelai agar syakinah mawadah warahmah sampai maut memisah ya guys ya setelah pemberian kata-kata mutiara dan doa selesai acaranya pun selesai dan langsung berjabat tangan dengan keluarga, rabat, penyaksi akad nikah dan ibu bapaknya ya guys ya nah disinilah tempat terharunya pengantin di saat berjabat tangan dengan ibu dan ayahnya ya guys ya singkat cerita pengantin laki-lakinya pun digendong menuju ke rumahnya dan kata warga disini sudah tradisi kalau ada warganya selesai ijab kabul dan dinyatakan sah itu pasti langsung digendong menuju ke rumahnya ya guys ya wow luar biasa banget dah tradisinya kalau di desa ini ya guys ya dan kalau bisa tradisi ini harus dipertahankan ya guys ya selamat menikmati